Hai ketemu lagi dengan saya Isan kali ini kita akan bahas apa perbedaan WWW dan tanpa WWW masih dalam serial video SEO checklist yang sudah saya rencanakan itu ada 72 list so ini adalah salah satu bagiannya meskipun saya sudah pernah membahas sebelumnya di video yang berjudul url redirects atau redirectsense nanti saya sertakan deskripsinya di videonya supaya teman-teman bisa menontonnya kita mulai dari pertama apa perbedaan WWW dan tanpa WWW jawabannya sederhana perbedaannya tidak ada sama sekali kenapa perbedaannya tidak ada karena search engine itu mampu mengenali website dengan WWW dan yang tidak dilengkapi dengan WWW kemudian mana yang lebih baik antara menggunakan WWW dan tanpa WWW keduanya sama saja akan tetapi kita bisa bertanya kapan kita harus menggunakan WWW dan kapan kita tidak harus menggunakan WWW sederhana juga jawabannya kita menggunakan WWW itu mana kalah kita punya website dengan subdomain yang cukup banyak misalkan kita punya website namanya contoh.com dan nanti kita berencana akan membuat banyak sekali subdomain di bawah contoh.com misalkan artikel.contoh.com kemudian produk.contoh.com dan begitu seterusnya nah ketika kita punya subdomain banyak di saat itu pula kita bisa atau memerlukan WWW kemudian problemnya lagi ini problem yang cukup umum WWW dan non-WWW karena kalau kita membedakan di antara keduanya maka Google akan menganggap masing-masing dari website tersebut baik dengan WWW maupun non-WWW itu duplikat jika kontennya sama maka jika sudah terjadi duplikat plex atau ditandai sebagai website yang duplikat oleh search engine solusinya adalah kita memberikan text canonical atau rel canonical rel canonical juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya nanti saya sertakan linknya di deskripsi di homepage misalkan kita cukup di salah satunya baik dia non-WWW atau maupun yang WWW kita taruh saja canonical mengarah ke WWW nya kalau kita taruh di non-WWW dan begitu pun sebaliknya jadi taruh satu saja canonical dengan demikian itu akan dianggap itu tidak akan ditandai sebagai website yang duplikat oleh mesin pencari kemudian ada pertanyaan Hei San kita akan nyontek Google di Google itu menggunakan WW dan non-WWW saya kasih contoh ini kalau kita ketik Google.com kita tekan enter kita lihat di sini ada WWW Google.com itu menggunakan WW dan kadang-kadang Google.com juga tidak menggunakan WWW saya kasih contoh ini developer dan Google.com so kita ke paling kiri nah ini padahal ini subdomain tapi dia tidak menggunakan WWW yes jawabannya itu sudah benar ini main main home-nya atau home page-nya itu sudah benar menggunakan WWW sementara dia ingin menggunakan banyak sekali subdomain maka di subdomainnya dia tidak perlu lagi menempatkan WWW di depan sini karena sudah ada developer sini itu yang beraksi atau bergerak sebagai subdomain tapi di home page-nya dia dia sudah tepat menggunakan WWW karena seperti yang kita tahu Google ini sangat kompleks artinya Google punya subdomain cukup banyak jadi wajar saja dia menempatkan WWW tetapi sekali lagi jangan salah kaprah kita tempatkan WWW dan tanpa WW sekali lagi tidak ada masalah sama sekali dengan search engine selama itu kita menempatkan real canonical yang baik dan benar atau kita sudah melakukan redirection dengan baik dan benar diantara salah satunya baik WWW maupun non WWW itu saja mengenai SEO checklist kali ini terima kasih sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati